Dampak banjir yang merendam wilayah Kabupaten Batanghari membuat beberapa infrastruktur mengalami kerusakan, salah satunya ruas jalan. Tidak sedikit ruas jalan yang mengalami kerusakan, serta banyak gorong-gorong hancur ditambah longsor. Abdul Samad Kabit Bina Marga, Dinas PUPR Batanghari mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi dan monitoring setelah pasca banjir. Hasilnya, 15 ruas jalan dengan panjang 18 km lebih rusak, dengan angka kerugian mencapai 30 miliar rupiah lebih. Dari kerugian tersebut, sebagian besar sudah dianggarkan dana pemeliharaan di tahun ini untuk perbaikannya. Sedangkan untuk yang belum dianggarkan, Somad mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi kepada Badan Penanggulangan Badan Daerah Batanghari untuk membahas lebih lanjut dan kemungkinan besar meminta bantuan ke pemerintah pusat untuk memperbaikinya. Khususnya, khusus PU ya, tapi pertama bidang Bina Marga, setelah kita evaluasi monitoring ke lapangan, itu lebih kurang 15 ruas jalan, dengan total panjang lebih kurang 18 km. Kalau kita hitung untuk kerugiannya mungkin secara total lebih kurang 30-an miliar. Lebih sipasi, sebagian dari 15 ruas jalan itu... Harry Raden, Jambi TV